Kita akan menuju ke Ciawi Bogor, Jawa Barat, pemirsa daratkan Insan Suwardi. Selamat malam Insan, tadi sekitar pulang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat masih terlihat adanya kepadatan arus yang akan turun menuju Jakarta di jalur-jalur Ciawi Bogor. Lantas bagaimana untuk malam ini? Selamat malam, Saudara dan juga pemirsa. Memang benar sampai dengan saat ini kami melaporkan sekitar pukul 23 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini bahwa dapat terlihat kondisi arus lalu lintas di jalan raya puncak Ciawi, Jawa Barat ini masih mengalami kepadatan serta kemacetan yang cukup parah. Saya ingin menggambarkan dan memperlihatkan kepada Anda tepat di belakang saya saat ini merupakan kondisi terkini arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju puncak yang masih mengalami kemacetan yang cukup parah. Kendaraan baik roda 2 dan roda 4 ini mengalami kemacetan dan terhenti di jalur ini dan informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar sudah sekitar lebih dari 5 jam. Mereka terhenti di kawasan ini dan belum bisa melanjutkan perjalanan. Untuk laju rata-rata kendaraan yang terhenti ataupun mengalami kemacetan dari arah Jakarta menuju puncaknya ini relatif cukup rendah dari angka 0 sampai 10 km per jam saja. Dan jika ditanya arah sebaliknya dari arah puncak menuju Jakarta, dari pantauan kami memang tadi sempat mengalami lengang namun sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat ini sudah mulai terjadi kepadatan serupa. Untuk arus lalu lintas dari arah puncak menuju Jakarta ini memang cukup padat namun masih bisa berjalan secara merayap dibandingkan dari arah Jakarta menuju ke puncak. Informasi yang kami dapatkan kepadatan ini terjadi karena adanya pembatasan ataupun buka-tutup arus lalu lintas yang dilakukan di Simpagadok untuk mengurai kemacetan dan membatasi kendaraan yang akan masuk menuju wilayah puncak Bogor. Informasi bagi Anda bahwa sampai dengan hari ini sudah ada sekitar 50 ribu kendaraan yang masuk menuju kawasan puncak Bogor dalam rangka lebaran 2023. Dan dalam momen Idul Fitri 2023 ini beberapa titik kepadatan yang terjadi di wilayah kawasan puncak Bogor ini ada di Simpagadok dan juga Jalan Raya Puncak Ciawi tempat kami melaporkan saat ini. Nah untuk mengatasi kepadatan ini informasi kami dapatkan bahwa ke pihak kepolisian ini menerapkan berbagai skema untuk mengatasi arus lalu lintas. Seperti kami menerapkan informasi bahwa sejak pagi hari ini sudah diberlakukan kontraflow baik dari arah puncak menuju Jakarta ataupun dari arah sebaliknya dari berbagai akses tol baik dari Jagorawi dan akses tol yang lain. Dan tidak hanya itu namun ada beberapa skema yang lainnya yakni bahwa pihak kepolisian telah memperlakukan ganjil genap yang diberlakukan dari tanggal 19 hingga tanggal 25 April mendatang untuk mengatasi kemacetan serta menghadapi arus balik yang diperkirakan akan terjadi. Karena mengingat dari prediksi kepolisian bahwa hari ini dan esok diperkirakan bahwa masyarakat masih akan ada yang masuk untuk menuju ke wilayah puncak dan diperkirakan untuk esok hari bahwa masyarakat yang berada di wilayah puncak ini akan mulai turun secara bersamaan kembali ke wilayah Jakarta. Dan kepolisian menyebutkan bahwa akan menerapkan skema one way dan juga kontraflow secara situasional melihat kondisi kepadatan serta kondisi kemacetan yang terjadi di lapangan nanti. Dan informasi tambahan bagi Anda, Soza, bahwa sejak pukul 6.40 waktu Indonesia Barat untuk skema kontraflow ini sudah diberlakukan dari getol Ciawi 1 dari kilometer 44 lebih 500 sampai dengan kilometer 46 lebih 500. Dan terakhir bahwa bagi Anda di prediksi, bagi yang akan melewati kondisi ini dimohon untuk berhati-hati karena dari pantauan kami tadi cuaca dari sore hari masih disertai dengan hujan intensitas ringan sampai dengan sedang karena kondisi jalan masih cukup berair dan juga becek. Tadi kami melihat beberapa pengendara khususnya Roda 2 ini sempat tergelincir di wilayah Jalan Raya Puncak Bogor karena berupaya untuk menembus kemacetan. Dan kami juga melihat beberapa ambulans ini sempat tersendat karena tidak bisa menembus kemacetan terjadi. Bagi Anda yang masih berada di wilayah ini, kami menghimbau kepada Anda untuk tetap berhati-hati dan mengikuti peraturan lalu lintas yang ada. Semangat silaturahmi kembali ke Anda, Soza. Baik, terima kasih Insan Suwari untuk laporan langsung Anda dan sebelumnya ada rekan Reda Pulpi, selamat kembali bertugas seakan-rekan. Demikianlah pemirsa laporan dari dua rekan kami yang berada di jalur Ciawi Buyawa Barat dan juga di gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Jadi pastikan kesiapan kendaraan dan fisik Anda berima serta antisipasi kondisi perjalanan mudik Anda dengan menyimak terus pantauan lalu lintas terkini di monitor mudik Metro TV. Mari kita jadikan momen mudik tahun ini semakin sempurna dengan semangat silaturahmi. Saya Sosa Hutapaya, sampai jumpa.